Mengupas Pusaka Tombak Rontek Pada kesempatan kali ini, kita bahas tentang tombak rontek. Tombak rontek sendiri sebenarnya adalah tombak di mana landeannya yakni tongkat atau tangkai, dihias bendera kecil dengan wujud dan berbagai warna menurut golongan kawedanan. Bendera tadi ditata menurut Sinuun Ngarso Dalem, tata letak barisan melajur di kiri dan kanan jalan alun-alun. Namun dalam dunia tosan aji biasanya, rontek dimaksudkan untuk menyebut tombak berbentuk lurus yang dulunya disinyalir, menjadi senjata inventaris kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran, versi Mangkunegaran mirip dengan dapur sadak dan versi kasunanan seperti biring lanang dengan keruingan. Tombak rontek juga berbeda dengan jenis tombak pada umumnya, karena dibuat tidak melalui proses tempa lipat, melainkan dengan cara cor tuang atau cash iron dan dibubut, serta konon sengaja diimpor dari benua Eropa. Ada yang mengatakan buatan Nord Braban, Belanda namun ada juga yang menyatakan buatan Berlin, Jerman. Tombak-tombak rontek yang dipercayai original sepuh tergrafirkan pula tahun pembuatan serta NR merupakan nomor register, yang sebetulnya memang dulunya NR berhubungan dengan nama serta pangkat, dan kode MN merupakan milik Mangkunegaran dan PB yakni Paku Buwono. Ada perbedaan ciri khasnya dari keduanya. Jika kode MN biasanya ada pada bilahnya tergrafir di pangkal, sedang kode PB pada metuknya. Tombak ini dahulu dipasang pada landean pegon yang berukuran sekitar 2 meter. Jika kebanyakan landean berbentuk musus dari pangkal sampai ujungnya lurus dan sama besar, maka landean ini cenderung gadal meteng yakni agak membesar di bagian tengah atau di tempat yang biasa dipegang. Pada bagian atas masih menggunakan godi yaitu untayan tali atau benang yang dililitkan dan karah yaitu logam penguat yang melingkari ujung landean sebesar satu nyari atau jari bukan blongsong seperti landean umumnya sekarang. Selain itu landean juga masih tampak lurus tanpa melengkung sedikitpun. Pada akhirnya tentunya setiap pusaka akan memiliki arti dan maknanya masing-masing bagi pemiliknya. Maka sebuah pusaka tidak hanya dilihat dari cara pembuatannya saja, namun seiring cerita perjalanannya atau nilai kesejarahannya, seperti tombak rontek mangku negaran memiliki ciri khusus ada yang dari logam perunggu, dan besi kelengan dengan sistem cor yang cenderung terlihat halus sebab pulen dan tajam. Rontek jenis ini tahan terhadap korosi, sedang tombak rontek lain dengan sistem cor yang terbuat dari bahan besi biasa ini terlihat bila terlihat berserat bahkan seiring waktu tidak awet terjadi korosi, berkat bahkan bisa keropos. Tombak rontek yang asli tidak mungkin keropos dan terlihat mulus, halus dan tajam. Tombak rontek mangku negaran dibuat pada tahun 1808 itu merupakan unit militer di tanah Jawa termoderen pada masanya dengan mengadopsi organisasi dan teknologi Angkatan Darat Adikuasa di dunia saat itu, Grande Armee dari Napoleon Bonaparte. Dalam konteks itu merupakan, pasukan khusus mangku negara ini tumbuh dan berakar dari tradisi kemiliteran mangku negara satu yang tidak lain adalah Pangeran Sambernyau. Berikut ini salah satu contoh tombak rontek yang terbuat dari perunggu, bisa dilihat keotentikannya, dengan landean yang lebih pendek, merit biar kecil cabai rawit, ligir sapi, kedua sisi bila tajam, jika kena pantulan sinar mencorong, disentil pun akan mengeluarkan bunyi nyaring yang merupakan ciri khas perunggu. Bicara bahan perunggu merupakan senjata mematikan sebab jika melukai sulit untuk sembuh bahkan konon seseorang yang kebal bisa terluka bahkan tewas, jika terkena senjata tombak rontek perunggu. Memang mengupas berbagai pusaka itu sungguh syahdu. Bersama Oma Keris Salatiga, kita sinau bareng membahas keris atau tosan aji dari berbagai sudut pandang dan berbagi informasi guna menambah wawasan kita semua. Mari kita nguri-uri budaya tosan aji warisan nenek moyang kita. Semoga bermanfaat. Salam budaya tosan aji dari Oma Keris Salatiga. Rahayu.